Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan ke kota Bali, jangan lupa membeli batik Hai, berjumpa kembali bersama Ustanda Ati Hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian bahasa Arab Disimak baik-baik soalnya ya, soli-soliha Dikerjakan dengan teliti Selamat mengerjakan Nomor 1 itu ada gambar peta Pertanyaannya, hadihi mintersi Apakah pelajaran ini namanya apa? A. Pengetahuan alam B. Pengetahuan sosial C. Matematika Nomor 2 Al-Jiddufittalum yu'adi ilah Rajin belajar itu pangkal A. Ujian B. Pandai C. Tidak peduli Nomor 3 Al-Lugotulwato niyahlana Artinya, bahasa negara kita adalah A. Bahasa Indonesia B. Bahasa Inggris C. Bahasa Arab Nomor 4 Solat wajib pada sore hari adalah A. Luhur B. Subuh C. Asyar Nomor 5 Afdolus solati ma'ah Solat itu lebih baik bersama A. Ustadz B. Keluarga C. Berjamaah Nomor 6 Rukun wudhu yang ketiga adalah Apakah alif Ba Atau jim Nomor 7 Min sunatil wudhu Salah satu sunah wudhu Adalah A. Membasu kepala B. Mencuci tangan C. Membaca basmala Nomor 8 A. A'udhu ul wudhu il wajib Ada berapakah anggota wudhu yang wajib Di basuh A. 4 B. 3 C. 7 Nomor 9 Itu ada gambar Garuda Pancasila Hadihi min darsi Ini adalah pelajaran A. Matematika B. PPKN C. Bahasa Arab Nomor 10 Bahasa Arabnya hidung adalah Alif Atau B Atau jim Nomor 11 Al-amrodul lati tasnuru minat toham Sakit yang ditimpulkan dari makanan adalah Sakit apa A. Batuk B. Vertigo C. Disentri Atau sakit perut Nomor 12 Makna guslin Arti dari guslin adalah Apakah membasuh, mengusap, atau membersihkan Nomor 13 Minas sholawatil wajib Sholat wajib Yang termasuk adalah A. Subuh B. Tarawih C. Dukha Nomor 14 Su'alu walhumah Min asmai Batuk, demam Itu adalah Macam-macam dari Titik-titik A. Bilat B. Amrod C. Durus Nomor 15 Sholat yang rokaatnya ganjil adalah Sholat A. Maghrib B. Subuh C. Duhur Nomor 16 Laisa min asma Il-amrod Ila Dibawah ini Bukanlah nama penyakit Kecuali A. Maher B. Demam C. Tidak peduli Nomor 17 Kalimatu Titik-titik Tukra'u Fi awali sholat Kata Yang diucapkan Pada awal sholat adalah A. Allah Wakbar B. Subahanallah C. Bismillah Nomor 18 Anta taktubud Darsah Hala Kamu menulis Pelajaran di atas A. Buku B. Atap C. Kertas Nomor 19 Bahasa Arabnya lingkungan adalah A. A. B. A. C. A. B. A. B. Wikoyah A. C. Mustashwa Nomor 20 Itu ada gambar Pak Guru Ma'amalu Apa yang sedang diperbuat A. Mengajar murid B. Memerisa orang sakit C. Memasak makanan Nomor 21 Makna sholati fit luguh Arti dari sholat adalah A. Berdoa A. Berdoa B. Ibadah C. Rukun Islam Nomor 22 Min'arkani sholat ilah Di bawah ini adalah Rukun-rukun sholat Kecuali A. Wudhu B. Takbiratul ikhram C. Iktidal Nomor 32 Rukun sholat il awal Rukun sholat yang pertama adalah A. Membaca al-fatihah B. Takbiratul ikhram C. Niat Nomor 24 Hukmu kiro ati surat Titik-titik wajib Bacaan surat apakah yang wajib pada sholat A. Surat al-ikhlas B. Al-fatihah C. Al-falak Nomor 25 Min syurutis sholati ilah Salah satu syaratnya sholat Kecuali A. Menghadap giblat B. Sujud C. Di awal waktu Nomor 25 Yasmurul maridubi Jika kita merasakan sakit Maka kita merasakan A. Gembira B. Sedih C. Senang Nomor 26 Min asma il amrod ilah Nama-nama penyakit Kecuali A. Demam B. Bilab C. Rumah sakit Nomor 27 Maridul ma'nah Maridu itu artinya apa? A. Orang sakit B. Penyakit C. Rumah sakit Nomor 28 Yungalijul A. Tiba Ulmar dofi Dia membawa orang sakit kemana? Apakah ke jalan raya Atau B. Ke sekolah Atau C. Ke rumah sakit Nomor 29 Sehat itu Mi titik-titik Min al marod Sehat itu titik-titik Daripada sakit A. Lebih baik B. Lebih besar C. Lebih buruk Nomor 30 Sababu marodil humadami Penyebab daripada demam Penyakit demam Adalah disebabkan oleh A. Tikus B. Semut C. Nyamu Terima kasih kerana menonton!